Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Jangan lupa dedim ya... Jangan lupa like, KOMEN dan SHARE... Ini penting lagi Ini bukti bahwa di kelas kita kurang Saya minta langsung Acurkan tangan lagi ya Siapa disini Yang tahu Apa masalah dihubungi Acurkan tangan Apakah Sinyal Oke sinyalnya Oh sinyal Itu karena bukan sinyal Oke sinyal Apalagi cu Macet Oh lift Liftnya gue suka macet Oke liftnya suka macet Ini para pimpin Ini persikas ada disini Liftnya sering macet Apalagi Kelas Kelasnya Kelasnya apa sih Coba lo hampirkan dengan suaranya kencang Oh Belum berfungsi semuanya Tadi sampai lo hampir kenal Oke Gini nih Orang-orang yang memiliki semangat literasi yang rendah Ini perhatikan Ini penting Orang yang memiliki semangat literasi yang sangat rendah Itu adalah orang-orang yang tidak sadar ada masalah Jadi bagaimana dia bisa menemukan solusinya Orang-orang yang menemukan solusinya bahkan dia tidak tahu masalahnya apa Orang-orang yang menemukan solusinya Dua Kenapa tidak dikasihkan tukang surabi Itu lebih ekonomis Daripada dijual Dibuang Kecuma Ketiga Itu berarti mengurangi stok oksigen disitu Kemudian menghasilkan racun bisa saja menyebabkan kanker Ada begitu banyak masalah yang ditindukan hanya gara-gara dia bakar sampah disitu Tetapi dia tetap melakukan itu Kenapa coba? Kalian tidak tahu apa-apa Dia tidak peka bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya adalah sebuah masalah besar Kemarin saya pulang dari Jakarta Naik tol Di tol Cikampek itu Cipularan itu Ada kemancapan Selama 15 menit Kemacetan itu Hampir setiap saya lewat disitu Pasti ada mancapan disitu Itu masalah besar Kenapa? Karena itu adalah jalan tol Jalan tol itu Di judge, di claim Jalan bebas hambatan Kita lewat jalan tol Biar datang bayar Biar kita tidak menemui masalah-masalah Yang biasa kita temukan kalau di jalan protokol Begitu kan? Tapi ketika ada jalan tol yang macet Tidak ada seorang pun yang mau play Padahal itu masalah Ketika misalkan kita berhadapan dengan Semua universitas yang namanya Universitas yang namanya Dan kita melihat bahwa Ternyata di sana Hanya ada satu di antara 300 orang Yang bisa baca buku Satu bulan, satu habis Itu masalah besar Tetapi banyak orang yang tidak mempedulikan itu Itu masalah tetapi tidak mempedulikan Artinya apa? Jangankan kita bisa menemukan solusi Bahkan masalahnya kita tidak tahu di mana Kenapa? Karena kita tidak peka pada masalah-masalah itu Kenapa kita tidak peka pada masalah-masalah itu? Karena kita tidak terdiasa untuk berliterasi Itu kan masalahnya Coba bayangkan Di Indonesia Jaman kuno itu Ini Atau bahkan misalkan di timur tengah Sekarang Kalau ada orang kaya Dia punya masalah Misalkan Dia punya anak Terus anaknya lewat terus Karena itu Seibunya susah beres-beres Maka apa yang mereka pikirkan? Cari membantu Betul ya? Sekarang kita pindah ke Eropa Bapak ibu orang Eropa Baru punya anak Anaknya rewel Eek di mana-mana Karena itu si ibu bapaknya Tidak punya kesempatan Untuk beres-beres Apa yang mereka pikirkan? Mereka ciptakan alat-alat Si ibunya jadi susah masa Ciptakan rice cooker Eh mereka gak bicara si Ciptakan pemanggap roti Ibunya gak bisa cuci Baju Diciptakanlah mesin Cuci Si ibunya Gak bisa berawat diri Diciptakanlah kosmetik Yang hanya tidak langkah Langsung cantik Gitu kan? Jadi masalah-masalah itu Dihadapi Kalau mereka terbiasa dengan masalah Mereka tahu solusinya Dan karena itu mereka menjemput Menjadi negara-negara besar Menjadi negara-negara maju Dan pada akhirnya apa? Menjadi negara-negara yang menjajah kita Kenapa? Karena mereka terbiasa Melihat masalah Dan mereka juga terbiasa Mengecahkan masalah itu Dengan solusi-solusi Dengan inovasi-inovasi Dengan gagasan-gagasan Dengan ide-ide Sedangkan kita Atau orang timur tengah Berhadapan dengan masalah Tidak terbiasa dengan Mengecahkan masalah itu Cari aja siapa yang bisa dibayar Untuk menyelesaikan masalah ini Akhirnya apa? Terjadi pergunakan Iya kan? Gara-gara literasi kita yang kurang Kita jadi tidak bisa memahami realitas Gara-gara literasi yang kurang Kita tidak mengerti masalahnya dimana Bahkan ketika saya tanya disini Gedung ini punya beberapa masalah Hanya beberapa orang yang mampu mengangkat tangan Padahal kita harus sepakati Sebagai gedung baru Ada ratusan masalah disini Tapi bahkan kita tidak tahu masalahnya dimana Istri saya Urusan Muhammadiyah Jadi sebelum Muhammadiyah ini ada disini Adanya disana Di tempat penjauh disana Jadi saya biasa antar pulau pergi Istri saya Ke kampusnya Saya melihat apa? Saya mohon maaf ya Kalau sekarang mungkin tidak Kalau sekarang mungkin tidak Ketika saya mengantarkan istri saya sampai masuk kelas Ternyata di kelas itu Penuh sampah Di papan tulis Masih ada tulisan-pulisan Entah itu bekas sekolah sebelumnya Atau ditulis oleh mahasiswa Di papan tulis itu ada tulisan Bapak Tuharoh Cara suci Repunisikan Dimana wajibnya Tempat ibadah itu harus bersih Dari hadas dan dari najis Kita sepakat itu ya Di papan tulis ditulis disitu Di sebuah universitas yang namanya Muhammadiyah Sangka berkebaran dimana-mana Padahal kita sepakati Semua orang Muhammadiyah pasti tahu Menuntut ilmu itu Mewajibkan tempatnya harus bersih Karena itu adalah ibadah Betul ya? Tapi kenapa sampah diserahkan disitu? Dan saya lihat mahasiswa teman-teman saya disitu Eh teman-teman istri saya disitu Cuek Biasa-biasa aja Ketika melihat sampah Bahkan mereka tidak melirik bahwa itu ada sampah disitu Artinya apa? Semangat literasi kita rendah Sedemikian hingga Bahkan ketika ada masalah di depan mata pun Kita tidak bisa menyelesaikan masalah Karena bahkan kita tidak tahu bahwa itu adalah sebuah masalah Kan kita umat muslim Umat muslim itu adalah umat yang didoktrin tentang kebersihan Bak fikih itu Pertama kali diceritakan oleh Abu Hanifah Itu yang pertama itu adalah baktum haram Tentang kebersihan Bagaimana membersihkan diri dan lingkungan Agar ibadah kita tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang najis Bagaimana ceritanya semua orang yang didoktrin tentang kebersihan itu Ternyata sampah masih ada di mana-mana Bagaimana ceritanya? Kenapa bisa seperti itu? Apakah agama yang salah? Bukan Karena orang-orang yang ada disitu tidak Tidak terbiasa berliterasi Dan karena tidak terbiasa berliterasi itulah Maka kita akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah ini Di masa depan, dalam satu tahun berlepas Akan ada pemilu yang di politik seriju Itu masalah Bagaimana cara menatasinya? Kita tidak berpikir itu Kita sekarang berpikir di buku-buan Di masa depan AI akan menguasai pendidikan kita Dosen-dosen yang saya mau maaf Akan segera dipecat Karena tidak dibutuhkan Karena mahasiswa sekarang Lebih butuh Google daripada dosennya Benar gak? Bapak, ibu dosen pak Itu mahasiswa ya? Lebih butuh Google bagian chat GPT Daripada dosennya Itu masalah Cuk yang tau siapa solusinya Kita tidak berpikir solusi itu Kita berpikir bahwa masa depan seperti itu It's okay, saya akan menghadap itu Ya, biar setiap saja Kembali, setiap lagi Iya kan? Ketika kita berhadapan ini masalah-masalah besar Kita tidak berpikir untuk mengecahkan masalahnya Karena kita tidak terbiasa untuk berliterasi Berliterasi itu menghasilkan dorongan untuk berdialektika Berdialektika itu menghasilkan dorongan kita untuk menemukan apa masalahnya Apa solusinya Dan karena kita sekarang tidak terbiasa untuk menemukan masalahnya apa Kita sekarang tidak terbiasa untuk menemukan masalahnya apa Karena ketika kita hidup Kita bahkan tidak tahu apa yang harus kita lakukan Kita bahkan tidak tahu Visi-visi kehidupan kita itu apa Sekarang Saya menghasilkan selama saya itu Hacu mantangan siapa yang bisa menjawab apa visi-visi baraya itu Yo Baik, misi dan misi saya hidup Yaitu pertama langsung menghancur ke bandaraan Al-Baqarah Ayat 30 Yaitu kita Di tugaskan Untuk menjadi kolumbah Atau pengatur buli Yang kedua Kita Dituntuk untuk wajibnya Beribadah Itu dalam keraan surat aside Ayat 56 Dan misinya Mungkin yang ketiga, yang terakhir Dan yang terakhir yaitu kita dibutuh untuk bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan juga akhirnya. Terima kasih. Saya jelaskan kenapa saya gak kasih Yaudin 100 ribu. Karena saya kasih si juta. Gak apa-apa. Saya jelaskan begini ya. Yang pertama, untuk menjadi polifar di muka bumi itu bukan visi, itu tugas. Kemudian yang kedua, saya beribadah. Beribadah itu bukan visi, beribadah itu adalah fiat manusia. Memang itu kewajibannya sejak awal. Kemudian yang ketiga, ini justru yang paling kacau. Kalau salah gak apa-apa ya. Dan tadi kesalahan yang disampaikan gak apa-apa ya. Kita sama-sama berdialetik kayak disini. Yang dia menyeimbangkan adalah menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Betul? Betul seperti itu? Sepakat semuanya? Tidak. Dalam islam, dunia dan akhirat itu bukan dikotomis. Bukan dua hal yang berbeda sehingga harus diseimbangkan. Dalam islam, dunia dan akhirat itu adalah mungkinnya kausalitas. Jadi, apa yang kita perbuat di dunia akan berdapat di akhirat. Kita berdua baik di dunia dan akhiratnya akhirat. Karena bentuknya kausalitas tidak mungkin bisa diseimbangkan. Gerti gak maksudnya? Tapi kenapa akan bilang seperti itu? Saya jelaskan gini. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Sobuk Ryoje. Jadi, judulnya adalah Raktian Aceh. Ada yang pernah baca? Ada yang pernah baca? Oke, saya ingin laksin begini. Dengarkan beli baik. Ini penting. Karena ini penting untuk kita semua. Dulu, Aceh itu adalah keselutanan yang hampir tidak bisa diaklukan sama Belanda. Dengan berbagai cara. Dengan cara apapun. Seabad dia berperan dengan Aceh dan dia tidak menjelikan titik temu bagaimana cara. Mengalahkan keselutanan itu. Betapapun keselutanannya sudah lemah. Sudah ragu. Sudah ditengahkan oleh Sultan Iskandar Muda. Ribu-atau, ya, Raksa, terlalu sepuluhnya. Aceh yang sudah lemah bahkan tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda. Kuat sekali itu Aceh. Karena itu, Belanda langsung memutus seorang Atropolog tak muka. Senobuk Ryoje. Dia datang ke Aceh. Menyamar sebagai orang Turki. Kemudian dia mengapuskan. Kemudian dia ceramah kesana-sini. Terus, dari hasil penelitiannya itu. Dia kasih rekomendasi ke pemerintah Belanda. Belanda. Cara mengalahkan Aceh itu dua. Yang pertama, pecah belah, tempuh, dan tunggu. Cepung kadu buat mereka berantem. Orang nasionalis dan orang agamis buat mereka berantem. Kalau sudah mereka berantem, mereka akan nama sendiri. Kita pilih salah satunya untuk berperang melawan niat lain. Sesudah niat lain habis. Yang kita mengatakan untuk berperang dengan orang itu, kita hancurkan juga. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ciptakan sekularisme di masyarakat Aceh. Sekularisme itu bagaimana? Jadi, Belanda itu pada waktu itu, ketika orang Aceh bikin pesan lain, dibantu dananya. Dibantu perizinannya. Bahkan dikasih arsitek untuk bikin bangunannya. Ketika orang Aceh mau bikin mesjid, dibangunkan mesjidnya. Tapi kata orang Belanda, udah urusan politik, urusan ekonomi, biar kami yang urus. Urusan pemerintah, itu urusan duniawi. Kalian fokus di urusan akhirat, biar kami urusan duniawi. Dan kurang dari 10 tahun sejak buku itu diterbitkan, Alhamdulillah dan Aceh ditundukkan. Gimana caranya? Sekularisme tadi. Jadi, menganggap bahwa ilmu Islam itu adalah ilmu hadis. Manajemen itu adalah duniawi. Matematika itu adalah duniawi. Sedangkan ilmu balau itu adalah ilmu akhirat. Jadi, gimana caranya biar kita sukses di dunia dan akhirat adalah seimbangkan kekuarannya. Kita harus belajar di dunia namusoro dan kita harus belajar di dunia jumen. Makanya sekolah-sekolahnya sudah jauh di Indonesia. Sekolahnya jauh jauh diramakannya. Belajar di dunia matematika dan lain-lain. Lalu maju dalam akhirat, namusoro dan lain-lain. Itulah sekularisme itu. Bincang resekuler, ilmu dunia, ilmu akhirat, lalu diseimbangkan, maka hancurlah beradabat Islam. Karena, bagaimana sekarang kita rasa kita berada, bahkan buku-buku yang Aceh ditubuh baca, namanya klip-klip yang dibunakan oleh tahu, mengaku-kauhi, untuk menjubkan Islam, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita tahu ini, dan kita sampai sekarang termangkan oleh itu. Padahal, coba kalau misalkan buka buku-buku Islam yang benar. Misalkan karyak, orang ini Al-Zahri. Iyya Allah mendiru, siapa pernah baca? Siapa pernah baca Iyya Allah mendiru? Orang Muhammad ini kalian baca, tidak pernah baca. Oh, tidak, tidak. Tiba-tiba satu tentang ilmu, Iyya Allah mendiru, Al-Zahri, Juhan, Iyya tidak akan kira-kira. Iyya disini itu, ilmu dunia. Ilmu hadis itu, ilmu dunia. Kalau dia dibunakan untuk mencari matematika. Jadi, ketika kita belajar ini habis, itu ilmu duniawi, ketika untuk mencari duniawi. Eh, bukan, ketika itu mau mendapatkan kemuliaan duniawi. Sedangkan, pelajar matematika, itu ilmu hadis. Akhirnya, kalau matematika itu kita gunakan untuk bikin mesjid yang baik-baiknya sesuai dengan konstruksi dalam udara matematis. Kan gitu, sekarang benar-benar punya kubil, tidak mau liat, kayaknya isab. Isab itu dari mana? Itu matematika. Jadi, itu matematika itu yang dihidupkan kepada kita. Karena yang dihidupkan kepada kita, maka matematika itu adalah ilmu. Akhirnya, yang membedakan ke dunia menjadi matematika adalah motifnya. Kalau belajar manajemen, akan saya gunakan manajemen untuk membuat sebuah perusahaan yang hebat, yang membuat lahan kerjaan yang sangat besar buat kalian, agar orang-orang itu bisa menghidupkan kemandirian secara finansial, dengan membuat dari dunia itu ilmu, manajemen itu ilmu, artinya? Sedangkan, kalau misalkan kita baca kematematika, biar apa? Biar itu jadi putri agama, kenapa ilmu yang itu jadi ilmu duniawi? Jadi, dalam usaha itu tidak ada yang bawa-bawa matematika yang ini, jadi kemudian kita seimbangkan, sehingga agaknya kita kawas dengan negara-negara lain, kenapa? Kalau untuk bisa melindungi mereka, kita butuh kekuatan 2 kali lipat. Padahal, kalau misalkan saya kembali lagi, Imam Syafi'i pernah bilang di buku Aisala, siapa yang pernah becara-cara? Untuk buku Master Kudisi, Imam Syafi'i. Siapa yang dengar? Yaudah, bukan buku Aisala, kitab Aisala. Ya, Pakai Aisala. Dalam kitab Aisala itu, disampaikan begini, kami sebagai pelama, harus bisa memberikan perjelasan kepada orang-orang awam, tentang ilmu Aisala, agar mereka tidak harus meninggalkan pekerjaannya untuk mendalami ilmu Bapak. Cara baik-baik ini, di pelatangnya Aisala, Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i bilang, kami para pelama itu, bikin kitab ini, untuk mempermudah orang-orang awam, pelajar agama, agar mereka yang bekerja, tidak harus meninggalkan pekerjaannya, untuk belajar ilmu Bapak. Artinya apa di sini? Artinya, amal jauh ini. Artinya, ada orang yang mau bekerja, untuk mencari nafkah, demi pelajaran, itu ibadah, silahkan di sini, bagian saya, saya akan berbeda usaha di itu, dan itu usaha kerabu, ilmu dunia, yang bisa bikin bangunan, yang bisa bikin perawah apa, silahkan buat itu, agar kami juga bisa berbeda usaha. Jadi, amal jauh ini, semua ilmu itu, bahkan kami bisa bikin sampai bilang, bikin kita bidukung, biar apa? Biar orang yang bekerja, gak usah berdalam, ilmu agar, biarkan hal ini mempermudahnya. Kenapa? Karena bahkan bekerja pun, itu adalah perusahaan akhirat, pekerjaan itu wajiban, laki-laki yang bekerja mencari nafkah, untuk keluarganya, itu lebih ilia daripada, jihad kisah lila, lebih ilia daripada, orang yang membegaskan muda, itu jelas artinya, waktu kerjaan itu, padatang akhirat. Sekarang, ada cerita, bekerja itu untuk berusaha mudiawi, tapi kalau memang tak haju, memang bekerja bukan berusaha muda, bukan berusaha kira. gara-gara yang membaca buku itu, gara-gara semangat generasi kita yang kurang, kita dibuangin seorang kawir, sampai sekarang kita tidak bisa menjadi negara maju. Sampai sekarang, kita tidak bisa menjadi agama, yang menjadi ramah, yang mengalami. Sampai sekarang, bahkan di buku ini, siapa yang bisa menciptakan teknologi ini, ternyata bukan musli, siapa yang berkira-kira yang mana, yang mana itu pada jubat, yang memang mengatali, kenapa yang buat ada musli, dia mana? Tidak ada, kenapa? Karena musli fokus di air, kalau ada musli yang fokus di air, fokuslah di dunia, kenapa itu bisa buat musli air, kita harus bisa menjelaskan masalah-masalah di dunia, dan kita tidak bisa jadi orang sholat di air, untuk bisa sampai kegagalan, sholat di air itu, kita jadi sholatnya di dunia. Kalau misalkan malaya semua di sini, bisa berbicara di pusi, misalkan yang tidak ada di bikin, di risau, jadi itu usaha-usaha, kemudian mempunyai seribu karyawan, artinya apa? Setiap satu karyawan itu, itu kan berjian, misalkan keluarganya, dia dapat pahala, yang bikin usaha-usaha itu, seribu kali lipat, apalanya, bikin di risau itu, akhirat, ya kan, ya berada dalam interaksi kembali kemahiran, kita dibohongin semua orang, khusus mikri, kita menikira, kita dapat tahu tamperan tadi, dibohongin, kita dikalahkan, kita berantang, sama satu-satu sama lain, kartu jatuh, dan ditembakkan, atau jalan-jalan lain sebagainya, adakah di antara-antara yang sadar, bahwa itu masalahnya, itu yang harus kita selesaikan, biar saya bisa menemukan solusinya, adakah yang berfikir ke sana, enggak, ketika ada jalan-jalan kamer, kebanyakan yang akan kita memilih, jika itu masalah, kita berkumpulkan kamer, ketika peralangan yang diantara, kekumpulkan dan Rusia, kita tidak berpikir, apakah kita harus menggara dana, untuk manusia di sana, kita tidak berpikir di sana, kita tidak berpikir, bahwa orang-orang kreini, mengungsinya di sini, ada di tatuani, kita tidak berpikir di sana, kita cuma berpikir apa, kita nanti berpikir siap untuk kreinan, itu aja kan ya, media sosial kita berlainan, selama-mana itu, tidak seharus-harus soal kreinan, dan soal Rusia, dan bahkan kita tidak beratau, masalahnya di mana, dan apa kontribusi kita, atas perubahan itu, gara-gara apa, kita dapati masalah, kita dapat dapati masalah, yang mempertahui kita berat, dialektik adalah makhluk yang keputusan, dan apa seperti itu, selamat datang sekitar undang, yuk, sampai saya diskusi, selamat menikmati,